Perbincangan santai, temanya keren, bersama kami di Jangkar APBN Yang diselenggarakan oleh Direkturat Penyusunan APBN dengan tujuan untuk memberikan diseminasi informasi terkait angka dan juga kebijakan dalam APBN Dan juga sekaligus menjadi sarana komunikasi internal bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan Perkenalkan, nama saya Anindya Kurnia Putri, saya adalah seorang analis anggaran dari Direkturat Penyusunan APBN, DJA Kali ini saya akan memandu jalannya acara podcast Jangkar APBN ini Sobat Angkaran sekalian, seperti yang kita ketahui di tahun 2020 kita menghadapi suatu situasi kegawat daruratan dengan adanya pandemi COVID-19 Dan untuk pertama kalinya, batas defisit APBN melebar di atas 3% sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 Pelebaran defisit tersebut memberikan ruang atau kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan program-program penanganan pandemi Namun, pelebaran defisit tersebut dibatasi hanya sampai tahun 2022 saja Untuk tahun 2023, APBN harus kembali ke batas maksimal defisit sebesar 3% dari APBN Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait rencana, strategi dan juga akan mengupas tuntas Konsolidasi fiskal dalam rangka kembali ke batas defisit maksimal 3% dari APBN Kali ini, saya di podcast kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sungguh kompeten Baik di bidang penganggaran maupun penyusunan APBN Beliau adalah seorang kepala subdit penyusunan anggaran belanja negara 1 dari Direkturat Penyusunan APBN, DJA Kita sambut narasumber kita kali ini ada Bapak Agung Hidayat Purwanto Selamat siang Pak Agung Selamat siang Mbak Nen Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara podcast Jangkara APBN di episode pertama kali ini Bagaimana kabarnya Pak Agung, sehat? Alhamdulillah, baik Mbak Nen, luar biasa Semoga kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa ya, karena sekarang lagi puasa Iya, betul, amin Walaupun puasa kita tetap semangat ya, menjalankan tugas-tugas kita seperti biasa Tetap produktif Oke, baik Mas Agung Seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, kita sekarang mau ngebahas terkait bagaimana sih langkah-langkah atau strategi-strategi pemerintah dalam rangka konsolidasi fiskal untuk mengembalikan batas defisit APBN kita ke angka 3% maksimal dari PDB Boleh dijelaskan nggak secara singkat gitu, sebenarnya dulu bagaimana sih awalnya atau asal mulanya sejarah ceritanya nih, kenapa APBN kita, batas defisit APBN kita sempat melebar di atas 3% Oke, terima kasih Mbak Anin, sudah diundang di podcast pertama ya, di rangka APBN ini Jadi terkait dengan pertanyaannya tadi dan juga tema hari ini, itu tentang konsolidasi fiskal Jadi kalau kita coba flashback ke belakang di tahun 2020 gitu ya, itu kita menghadapi situasi yang extraordinary gitu Saya ingat sekali di bulan Maret, itu kita sudah menghadapi virus COVID masuk ke Indonesia Nah pada saat itu kita juga membutuhkan suatu kebijakan untuk penanganan COVID ini gitu ya Dan kalau kita lihat juga di China waktu itu, itu sudah mulai memperlakukan lockdown Artinya kita melihat, Indonesia melihat bahwa penyebaran COVID ini cukup serius nih, cukup serius Dan juga berarti kita harus mengantisipasi dengan baik gitu Apa namanya, supaya nanti imbasnya kepada masyarakat Indonesia ini tidak terlalu, apa namanya, besar gitu ya Nah, untuk penanganan ini otomatis, kita kan butuh resource ya, butuh resource Jadi resource yang lebih, padahal di tahun 2020 itu, di bulan Maret itu ya Itu kan kita masih menggunakan APBN, di mana APBN tahun 2020 disusun pada tahun 2019 dan disesakan di tahun 2019 Nah, artinya apa? APBN pada saat itu, di bulan Maret itu APBN yang normal Dan di tahun 2019 itu saya ingat betul bahwa pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, cukup tinggi gitu Jadi diharapkan kita sangat optimis di tahun 2020, sebelum kita mendapatkan virus COVID ini ya Nah, jadi otomatis untuk menangani ini kita butuh langkah-langkah extraordinary Dan langkah-langkah tersebut harus didukung dari kapasitas fiskal yang cukup Nah, otomatis nanti pada saat itu kita mencoba untuk menyesuaikan, menyesuaikan, apa namanya, belanja-belanja kita Sehingga kita keluarkan perpres 54 waktu itu, ada perpres revisi dari perpres incian APBN Oke, jadi memang kebijakan pelebaran defisit ini memang dirasa perlu dilakukan karena pemerintah atau negara kita sedang berada dalam situasi extraordinary gitu ya Kegawat daruratan, yang mana kalau kita nggak tangani dengan segera, bisa aja kolaps gitu ya Nggak hanya dari sektor kesehatan, mungkin perekonomian secara keseluruhan Dan menariknya, keseluruhan penyusunan APBN di era pandemi itu sudah dilakukan diskusi dan juga birokrasi yang sesuai dengan standar peraturannya oleh baik melalui legislatif maupun eksekutif gitu ya mas ya Memang penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah cukup sukses dan memang diakui oleh dunia luar sih Beberapa negara bahkan kesulitan mendapatkan akses kepada vaksinasi, sedangkan Indonesia cukup berhasil ya untuk mendapatkan vaksinasi itu Karena vaksinasi itu kan kunci, kunci pertama gitu untuk segera menghentikan pandemi seperti itu Nah kalau sekarang nih Mas Agung, ini kan tahun 2022 sudah terlihat ada sedikit perbaikan gitu Angka lonjakan kasus harian juga sudah terkontrol gitu, ibaratnya gitu Kira-kira masih ada nggak sih program PEN kedepannya di tahun 2022 ini? Di tahun 2022 program PEN itu di dalam APBN itu sebesar 455,62 triliun ya Itu terdiri dari tiga kluster Yang pertama untuk kluster kesehatan Itu digunakan, dimanfaatkan antara lain pembayaran klaim Pembayaran klaim tahun 2021 Dan juga memang kalau kita lihat antisipasinya di tahun 2022 ini Seandainya memang ada eskalasi lagi Kita sudah cukup cadangan kita untuk membayarkan atau mengatasi tadi penanganan kesehatannya Terus juga yang kedua di perlindungan masyarakat Kita bilang lebih luas karena jangkuannya Bukan perlindungan sosial lagi Itu juga dialokasikan di situ Nah disini untuk apa? Misalkan untuk bantalan-bantalan sosial Ini juga tetap kita alokasikan Nah terus juga yang ketiga adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi Percepatan pemulihan ekonomi ini melalui program-program padat karya tetap kita lanjutkan Karena memang kita menganggap bahwa tahun 2022 ini masih tahun yang krusial gitu ya Jadi kita harus memanfaatkan secara maksimal relaksasi tadi Yang sesuai kita sudah sampaikan ke DPR bahwa ini tahun 2022 ini kita dapat relaksasi gitu ya Dan kita harus mempercepat pemulihan ekonominya Nah ini terbukti juga Sekarang apa namanya Untuk tahun 2022 ini selain dari paket-paket PEN itu Kita juga melakukan yang namanya automatic adjustment Jadi kelihatannya kecil ya 455 Sudah nggak kalau kita bandingkan di tahun 2020 luar biasa 2021 juga luar biasa Kita kan pada saat nyusun 2022 ini di tengah ya Pada saat itu kalau nggak salah delta ya Ya delta Jadi kita belum tahu di 2022 seperti apa Tapi kita cukup optimis Lalu caranya bagaimana nih Kita optimis tapi kita punya escape code-nya Escape code-nya pakai apa? Pakai tadi automatic adjustment Jadi kita minta kepada kementerian lembaga Yuk kita sama-sama tangani pandemi ini Dengan cara ya kita melakukan apa namanya Prioritasasi ya Jadi 5% dari anggaran kementerian lembaga itu Yuk kita saving dulu sampai dengan semester pertama Kalau seandainya memang kondisinya memang baik Itu bisa digunakan Nah automatic adjustment ini Ini sangat berguna juga Saya kira cukup bagus itunya ini ya kebijakannya Contohnya sekarang Ini apa namanya Kita tadi sampaikan Mbak Anin Bahwa kasus harian sudah turun ya Sudah turun terkontrol Sudah bagus gitu kan Fatality rate-nya juga turun banget gitu kan Artinya pandemi sudah teratasi lah Hampir teratasi Namun kita punya ini baru nih Mbak Anin Tantangan baru? Tantangan baru Tantangan baru apa? Ya tadi geopolitik ya Oke Dari Ukraine sama Rusia Konflik Itu berimbas ke fiskal kita otomatis Kita udah ngerasain nih sekarang Harga-harga komunitas naik Betul betul Minyak goreng gitu ya Iya dong naik banget Salah satunya minyak goreng Terus juga Nanti otomatis berimbas lagi ke yang lain-lain Kayak misalkan harga minyak Jangan lupa Kita kemarin baru naikin Apa namanya BBM Untuk yang non-subsidi Itu kita naikin Nah itu juga dampak dari geopolitik tadi Kondisi geopolitik Otomatis nih Kita harus Kita menghadapi tantangan baru Ya otomatis kita harus kerja keras lagi Di tahun 2022 gitu Iya Iya tadi Berbagai program penanggulangan pandemi Yang rasa cukup berhasil Saya ada cerita sedikit Mas Agung Kebetulan saya penyintas Menyintas COVID-19 Generasi Omikron kayaknya Iya Generasi Omikron Dan saya bener-bener mendapatkan kemudahan Dalam layanan telemedicine Waktu itu Jadi Konsultasi dengan dokter Bisa lewat online Dan juga langsung dikasih obat gratis Jadi itu saya merasa Sebagai rakyat juga Saya merasa banget gitu Dampak dari Program-program pen dari APBN Ini bener-bener Sampai gitu Ke lapisan masyarakat Sampai Saya bisa Merasakan Banyak sekali manfaatnya Pada waktu itu gitu ya Nah ini menarik juga nih Tadi Mas Agung Kita kan Ibaratnya sudah Keluar dari pandemi Mungkin bisa dibilang Hampir keluar dari pandemi Tapi masuk ke tantangan lagi Yang juga Tidak kalah Challengingnya Yaitu tadi kondisi geopolitik Apa tadi ya Perang gitu ya Kondisi perang Rusia-Ukraine Seperti itu Itu juga kan Secara garis besar Mempengaruhi pola distribusi global Dan akhirnya memberikan Tekanan-tekanan domestik Salah satunya Peningkatan harga-harga barang Tadi ya Dengan kondisi Cantangan terbaru Seperti itu Dimana pandemi Juga belum 100% usai gitu Ini kira-kira Bisa gak sih APBN ini kembali Ke batas defisit Maksimal 3% Dari PDB Kalau saya perspektifnya Harus mbak Oke Sudah amanat ya Di undang-undang Sudah amanat ya Undang-undang Jadi mungkin Kalau kita bisa lihat Dari tiga perspektif ya Yang pertama Dari perspektif Makrofiskal mungkin ya Jadi kalau kita lihat Apa namanya Sekarang ini kan Ada tantangan global ya Dari geopolitik Tadi yang nyambung Tadi ya Betul Otomatis ini ada Pengetatan moneter Nah kalau pengetatan moneter Berarti nanti Suku bunga akan naik Suku bunga akan naik Kalau kita nambah defisit Kan utangnya semakin banyak Berarti nanti Cost of fundnya tinggi Nah itu satu Dari makrofiskal Yang kedua Dari segi Ini apa namanya Sorry tadi Dari segi makroekonomi Yang kedua Dari segi fiskal Nah kalau dari segi fiskal Kalau kita lihat Kita harus benar-benar Selektif nih Kalau seandainya kita mau Pelebaran defisit Dalam arti Berarti peningkatan belanja Berarti kita harus Belanjanya itu Apa namanya Gini deh Gimana ya Oke Saya kasih analogi aja Mbak Anin misalkan Punya uang Satu juta gitu ya Satu juta untuk Satu bulan gitu ya Dengan Punya uang 800 ribu Yang harus hidup Satu bulan Berarti Mbak Anin ini Apa namanya Harus Benar-benar selektif Dalam Apa namanya Dalam membelanjakannya Benar-benar selektif Dan juga Karena memang Kapasitas yang sebesar 800 turun ya Itu berarti Harus benar-benar dimanfaatkan Secara optimal Secara optimal Nah Beda kalau misalkan Ternyata Mbak Anin Dapat lagi relaksasi Katakanlah jadi 1.500 Otomatis Sorry Jadi 1.500.000 Ada kemewahan belanja Walaupun itu bisa Untuk produktif Tapi Apa namanya Pemilihan-pemilihan belanjanya Itu akan Lebih cenderung Lebih selektif Pada saat kita Belanjanya Lebih Ketat Jadi Namun Walaupun Seperti itu Itu kita juga Memiliki atau Memperpanjang Kebijakan Tadi Kebijakan Apa namanya Automatic adjustmentnya Jadi kalau seandainya Di tengah tahun Nanti tahun 2023 Terjadi apa-apa Terus juga Kita butuhkan Kapasitas fiskal Yang Tambahan Kita jalankan Yang tadi Automatic adjustmentnya Jadi ada Buffernya Nah itu dari segi Fiskal Terus Satu lagi Dari segi Ini apa namanya Apa namanya Persepsi Persepsi dari Dunia internasional Atau misalkan Dari segi Apa namanya Investasi Anda udah janji Ini Balik lagi ke 3% Tahun 2022 Ternyata Anda mau relaksasi lagi Artinya Nanti Apa namanya Utangnya mau nambah lagi Gitu kan Otomatis nanti Ratingnya bisa jadi Goyang lagi Atau misalkan Ratingnya akan turun Gitu Karena tingkat kepercayaan Terhadap APBN kita Menurun Karena gak sesuai dengan janji Gitu Jadi Tiga perspektif itu Yang mungkin harus kita lihat Sehingga Kita bisa Apa namanya Balik lagi ke Bawah 3% Ya itu Saya kira Itu merupakan keputusan yang tepat Sekarang ini Kalau kita lihat dari Apa namanya Posisi ya Posisi APBN Gitu ya Sekarang ini Di service Resionya Yaitu Apa namanya Pembayaran pokok Dan bunga Terhadap pendapatan Itu sekitar 53,3% Cukup tinggi loh Jadi Bayangin aja Mbak Anin 53,3% Dari pendapatannya Itu untuk bayar pokok Dan hutang Cicilan Ibaratnya Betul Apa namanya Itu cukup besar Dan Interest ratio Jadi interest ratio Untuk bayar bunganya saja Dari pendapatan Itu sekitar 22% Itu juga cukup tinggi Nah Dari situ Kita juga harus melihat Kalau seandainya Relaksasi Otomatis nanti Depth service ratio Nya akan Meningkat lagi Nah Tapi begini Yang saya mau tekankan juga Kenapa sih Kita Apa namanya Debt service ratio Sampai 53% Saya mau analogikan Gini Saya pernah Mau minjem Uang ya Ke KPR Jadi Di KPR itu Saya nanya tuh Sama Kredit Itu nya Apa namanya Advisor nya Saya boleh Ngutang berapa persen Dari penghasilan saya Dia nanya Balik lagi ke saya Ada penghasilannya Berapa Kemampuan bayarnya Berapa Jadi 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 gini pak Kalau seandainya Bapak punya Kredit Apa Sorry Penghasilannya Katakanlah Sebesar A gitu ya Itu bapak 30% Tapi kalau bapak Punya penghasilan AA Katakanlah Jadi dua kalinya itu Bapak boleh 50% Kenapa Karena kebutuhan Karena kebutuhan bapak Sudah terpenuhi Walaupun 50% 50% nya lagi Itu udah Lebih cukup Daripada yang A tadi 70% nya dari yang A Jadi Jadi Indonesia cukup Luar biasa PDB nya tinggi Makanya 53,3% itu Cukup baik Tapi kalau kita Lihat dari perspektif Sustainability fiscal Ya otomatis Harus diturunin lagi Yang 53% Makanya Walaupun cukup aman Sebenarnya Cuma Tetap Untuk Menjaga kesinambungan Fiskal Kita juga harus hati-hati Kita gak tau Kedepannya seperti apa Kita coba Stick dulu Ke konsolidasi fiskal Di bawah 3% Oke Jadi ibarat janji Sudah harus ditepati ya Iya betul Karena di undang-undangnya Statement nya Sampai dengan 2022 Itu kebaran batas defisit Nah tadi menarik Mas Agung sempat Sebutkan tentang Automatic adjustment Ini saya juga baru denger nih Ini apakah Suatu inovasi kebijakan Di bidang fiskal Atau bagaimana Mas Agung Jadi Saya bilang Inovasi ya Inovasi ya Jadi pemerintah itu Di tahun 2000 Sebenarnya sih Ini sudah ada sih Dari tahun 2021 Jadi kita boleh Ada relaksasi lah Relaksasi Kita menyesuaikan belanja-belanja Terhadap kebutuhan Terutama kebutuhan-kebutuhan Yang memang Itu Tidak direncanakan Di tahun 2022 2022 ini Ini kita Lakukan yang Automatic adjustment Ini untuk Mengantisipasi Kalau seandainya Tadi Apa namanya Kasus covid yang Ningkat lagi Atau mungkin Contohnya yang geopolitik ini Imbas dari geopolitik Ada kebutuhan-kebutuhan Yang extraordinary Yaitu nanti bisa digunakan Nah saya kira ini Suatu kebijakan yang bagus Karena apa Karena pertama Membuat Kita Merencanakan dengan baik Jadi kan Tadi kan ada Prioritisasi ya Prioritasisasi Prioritasisasi itu Sehingga kita harus Benar-benar memilih Mana belanja yang benar-benar butuh Mana kira-kira nanti yang bisa Apa namanya Yang bisa nanti kita sesuaikan Untuk penanganan-penanganan yang Apa namanya Yang memang Dibutuhkan di Tengah tahun gitu Saya kira itu Bisa dilanjutkan di tahun 2023 Dan seterusnya Namun memang ini Butuh komitmen juga Dari pemerintah Dan juga mungkin Apa namanya Harus dilaksanakan dengan hati-hati Oke Wah menarik banget Penjelasan Mas Agung Saya jadi Banyak dapat informasi Dan ilmu tambahan gitu Bahwasannya Di tahun 2022 ini Walaupun kita Bisa dibilang Sudah terkendali Pandeminya Tapi pemerintah Melalui APBN Tetap Responsif Tadi masih Ada Alokasi Untuk pen juga Namun juga tetap Apa ya Antisipatif gitu ya Melalui kebijakan Automatic adjustment Tadi gitu ya Untuk kedepannya Menghadapi tantangan-tantangan Kedepan tadi yang Mas Agung sebutkan Ada tantangan geopolitik tadi ya Oke Mas Agung Untuk closing statement nih Untuk memberikan keyakinan Dan optimisme Kepada masyarakat Dan juga Rekan-rekan sekalian nih Terkait Siapkah pemerintah Kembali ke batas Defisi 3% Maksimal dari APBN Di tahun 2023 Silahkan Mas Agung Oke Kita tidak serampangan Artinya Bahwa Ya kita memang butuh Kalau ditanya Berapa mau penghasilan Atau berapa sih Mau belanja Pasti banyak Banyak sekali Mau percepatan Ya pasti Percepatan Mau pembangunan Infrasi itu Pasti Pasti kita butuh itu Kita butuh percepatan Namun semuanya harus balance Antara Dari kemampuan kita Terus juga Bagaimana Fiskal ini Dikelola dengan baik Sehingga nanti Kedepannya Ini bisa Apa namanya Kesinambungannya Tetap terjaga Gak cuma di era kita Juga di era Anak cucu kita Itu yang akan Apa namanya Diwarisi dari Kondisi fiskal Kita yang sekarang Jadi Saya kira Untuk konsolidasi fiskal Kita harus dukung Kembali lagi Ke Maksimal 3% Ini merupakan Salah satu langkah Yang tepat Saya kira Dan juga mungkin Sobat anggaran Juga menilai itu Tepat Jadi Apa namanya Kita mengelola Bersama Fiskal ini Secara Hati-hati Itu mungkin Mbak Anin Oke baik Terima kasih sekali Mas Agung Atas waktunya Sangat bermanfaat Sekali Untuk kita semua Oke Sobat anggaran Terima kasih Sudah mengikuti Podcast Jangkar APBN Semoga Acara kita kali ini Dapat dipahami Dengan baik Oleh rekan-rekan semua Dan sobat anggaran sekalian Tadi Seperti yang sudah dijelaskan Oleh salah sumber kita APBN Menjadi salah satu Instrumen Kebijakan fiskal Dalam rangka penanganan Pandemi Yang Tentunya Sudah memberikan Hasil yang Sangat memuaskan Sekali Karena pandemi Bisa dapat Terkontrol dengan baik Dan juga Pemerintah Sudah siap Untuk menjalankan Komitmennya Untuk mengembalikan Batas defisit Ke level Maksimal 3% Dari PDB Di tahun 2023 Oke Oke sobat anggaran Nantikan episode-episode Selanjutnya Dari podcast Jangkar APBN Tentunya Akan ada Topik-topik Yang hits Dan juga menarik Yang akan kita bahas Supaya Memberikan Banyak sekali Insight Kepada sobat anggaran Semua Jangan lupa Nantikan Acara podcast Selanjutnya Saya Sebagai Moderator Di sini Menyampaikan Terima kasih Kepada sobat anggaran Semua Yang telah Menyaksikan Acara podcast Kali ini Sampai jumpa Di episode podcast Jangkar APBN Selanjutnya Bye